Intro Hai, jumpa lagi dengan Kiyokliat Munawan Kali ini saya akan masak request dari Anda Yang minta saya untuk masak babi kecap Babi kecap itu termasuk salah satu masakan Tiongkok ya Ada yang babi kecap isinya paru Dideh, dideh itu darah Ini pro kontra ya Karena ada yang berpendapat di dalam darah itu banyak bakteri Di dalam darah itu ada nyawa Jadi dideh ini susah-susah gampang gitu untuk mendapatkannya ya Terus samcam, paru, usus, dan kuping Kuping langsung gandeng sama mulut cingur ya Satu set sama telinga satunya Ada juga yang pakai kaki babi kecap bumbunya sama ya Kalau saudara tidak makan babi karena haram Bisa digantikan dengan ayam kampung atau daging Untuk bumbunya pakai bumbu ini pun enak Saya jamin enak karena saya pernah coba Tapi pakai ayam kampung ya Karena ini masakan Tiongkok Kali ini saya masak babi kecapnya pakai kaki Cukyok Cukyok itu babi Cukyok itu kaki Kaki babi kecap Saya sarankan pilih bagian kaki yang depan Karena dia shoulder ya Bahu Kalau kaki belakang itu dekat bokong Banyak sekali lemahnya Saya pilih yang lemahnya tidak sampai berlebih Jadi saya pilih kaki babi bagian depan Bahan-bahannya Saya pakai 1 kg kaki bagian depan Minta dipotong-potong Cuma ini potongannya masih nyambung semua Jadi nanti saya potong lagi 1 kg bagian depan ini Rp45.000 Terus tahu Ini Rp3.000an Beli di depan melijau Bawang putih kita pakai nanti tetap berkulit ya Jadi tinggal digeprek Karena yang berkulit saya tinggal sedikit Saya campur dengan yang sudah kupas Pakai bawang putihnya banyak Masakan Chinese pakai bawang putih dan jahe Bumbu yang wajib ada untuk babi kecap Pekak dan ngoyong Pekak ini bunga lawang Bentuknya yang kering itu seperti bintang ya Karena saya tidak punya yang fresh Saya pakai yang bubuk Ini wajib Ada juga kapulaga dan cengkeh Ini menyumbang aromatik buat masakan Chinese tersebut Untuk sambelnya nanti pakai bawang putih dan cabai rawit Kita goreng saja Nanti diulek Dituangi minyak bekas gorengnya cabai Untuk saus-sausnya Kita pakai ini Ini wajib ada sebenarnya untuk masakan Chinese Arak dari saus tape Dia menyumbangkan aroma wangi yang khas Tapi untuk muslim Ini dipas saja Karena arak tetap mengandung alkohol sekalipun kecil Kadarnya itu kecil Babi kecap dibutuhkan warna kuahnya yang gelap Itu bisa didapat dari saus kecap rasa jamur Ini dia akan memberikan warna gelap di kuahnya ya Dan kecap manis Wajib ada Saus tiram Masakan Chinese kebanyakan pakai saus tiram Saya sarankan pilihlah saus tiram yang enak Karena itu akan berpengaruh terhadap masakan Anda Kecap asin juga ya Jamur, jamur hyoko Saya cuma punya dua Kalau Anda punya banyak Bisa ditambahkan Telur rebus Dan bumbu dasar biasa Merica Kaldu jamur, garam, dan gula Begitu ya guys Panaskan minyak secukupnya Bawang putih Geprek bersama kulitnya Sama jahe Beberapa iris Masih ada kulitnya gak apa-apa ya Yang penting kita sudah cuci bersih Karena dari kulitnya ini mengandung kurkumin ya Jadi sayang kalau dibuang Ini bawang putih Ditumis bersama kulitnya Kita masukkan jahe Bersama bawang putih yang digeprek Kita masukkan Setelah itu kita beri Arak ya Tangciu Kita tuangkan di dalamnya Ya sekitar mungkin Dua sendok makan Lalu kita aduk Dibiarkan Sampai daging Babi ini Berubah warna Saya jamin Dia tidak akan amis Jadi tidak perlu direbus Dulu ya Kita potong-potong tahunya Setelah babinya Berubah warna begini Sedikit-sedikit kaku gitu ya Kita matikan apinya Supaya kita tidak terburu-buru Untuk memberi saus Kita masukkan kecap asin Sekitar dua sendok makan Kecap jamur Kita beri Tiga sendok makan Satu Dua Tiga Ini menyumbang warna hitam ya Lalu kita berikan Saus tiram Dua sendok Kecap manis Saya pakai bangau Kita beri Dua sendok makan Kita masukkan Dua kapulaga Beberapa biji Cengkek Muyong Sekitar Satu sendok teh Kita beri Pekak Sekitar Setengah Sendok teh Ini sudah wangi banget Lalu kita masukkan Merica Setengah sendok teh Setengah sendok teh Kaldu jamur Satu sendok teh Garamnya Satu sendok teh Gula Saya pakai Dua sendok teh Kita nyalakan lagi Apinya Apinya kecil aja ya Saya masukkan Untuk kuahnya Karena anak-anak saya suka kuah banyak Kalau makan Jadi Saya banyakin Seberat patakarannya Itu melihatnya Bahannya itu terendam ya Bahannya terendam Ini saya agak banyakin Karena nanti ada tahu Telur dan jamur Yang belum masuk Ini Kita masak Dengan api kecil Begitu ya Supaya Bumbunya Meresap Sampai ke dalam Kita tunggu Sampai matang Bumbunya kita angkat Kita nunggu Babi Itu Kita bisa Melakukan Hal yang lain Yang berguna ya Oke guys Saya mau cuci masker Ini masker-masker kain Yang sudah dipakai Mau dicuci Ini maskernya Gampang ya Punya saya Jahitam saya sendiri Supaya Bumbunya steril ya Dan diberi Desinfektan Bawang putihnya Diris jadi dua Seperti ini Lalu kita Goreng Sambil Cabainya Sesekali diaduk Ini cabai Sambil bawang putih Yang digoreng Saya beli Bumbu jamur Untuk di Ulek Sambil yang di Ulek tadi Diberi Minyak goreng Sisa Gorengan cabai Bumbunya Sudah pas Jadi tidak Saya tambahkan Apapun Tahu goreng Masuk Telur Rebus Jamur Yoko Yang sudah Diiris-iris Masuk Kita tunggu Ada yang komen Masak aja Kok Pakai Bando-Bando Ini Untuk Menyiasati Uban saya Karena saya Lagi Malah Semer Dan tidak Kemana-mana Solusinya Yang paling cepat Ditutup Dengan Bando Ya Celing Langsung Ini sudah matang Jadinya Banyak ya Satu mangkok Besar Ada sambalnya Yang Dicocol Enak Sekali Kuah Saya Pisah Karena Tidak Muat Request Anda Minta Masak Babi Kecap Sudah Saya Penuhi Komplit Ada Tahu Jamur Yoko Telur Maupun Kaki Babi Kecap Mantul Sekali Yang Mau Request Saya Masak Apa Bisa Tulis Di Comment Di Bawah Ini Ya Guys Ikuti Give 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 Saya Bila Tercapai 30.000 Subscribe Saya Akan Bundi Give Give Lagi Lebih Banyak Lagi Syaratnya Rajin Comment And Like Video Video Saya Bila Saudara Suka Dengan Video Saya Jangan Lupa Subscribe Like Comment Share And Nyalakan Lonceng Notification Ya Guys Bye Wow gets Suka 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 스� Suka H For Suka Suka H Tak Tak T Suka Terima kasih telah menonton